Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman 11 IPA dan 11 IPS Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup bersama saya Bu Jihan Nah, di materi pertama ini kita akan membahas mengenai biogeografi dan sosiontropologi Jawa Barat Tapi teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini atau pertemuan kali ini Alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing Agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat mudah kita pahami Dan kita ingat terus gitu teman-teman Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Dimulai Oke, berdoa selesai Kita masuk ke pembahasan selanjutnya Oke, pertama akan dibahas mengenai Poin-poin apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi pertama Oke, disini ada poin-poin yang akan kita pelajari pada materi pertama Atau pada bab pertama Nah, ada subaknya diantaranya ada Biogeografi Jawa Barat Sosiontropologi Jawa Barat Sumber daya wilayah Jawa Barat Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua poin ini Yaitu Biogeografi Jawa Barat dan Sosiontropologi Jawa Barat Pada pembahasan biogeografi Jawa Barat Kita akan membahas mengenai pengertian biogeografi itu sendiri Kemudian ada persebaran flora dan fauna di Jawa Barat Selanjutnya Pada poin Sosiontropologi Jawa Barat Kita akan membahas mengenai pengertian Sosiontropologi Dan bagaimana sih kehidupan sosial budaya dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri Dan Sumber daya wilayah Jawa Barat Nantinya kita akan bahas di pertama selanjutnya Yaitu ada sumber daya alam Jawa Barat Sumber daya manusia Jawa Barat Dan potensi budaya di Jawa Barat Kita masuk ke pembahasannya Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama Yaitu biogeografi Jawa Barat Tapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai biogeografi Jawa Barat Teman-teman semua harus tahu dulu nih Pengertian tentang biogeografi Apa sih biogeografi itu teman-teman harus paham dulu Jadi, biogeografi ini merupakan gabungan dari ilmu, biologi, dan geografi Yang mempelajari tentang tumbuhan dan hewan yang mengunis suatu wilayah tertentu Jadi, disini teman-teman, jika kita ingin mengertikan suatu kata Kita bisa lihat dulu nih dari satu katanya ini Biogeografi Biogeografi merupakan gabungan dari dua ilmu Yaitu biologi dan geografi Biologi dan geografi Kita bahas satu-satu Apa itu biologi dan apa itu geografi Biologi ini berasal dari kata atau bahasa Yunani yaitu bios dan logos Bios ini adalah makhluk hidup atau kehidupan Sedangkan logos adalah ilmu pengertian Jadi, teman-teman, biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup Bisa hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain sebagainya Kemudian, ada geografi Geografi ini berasal dari kata geo atau grafin yang berarti bumi Nah, bumi atau lukisan Geografi ini merupakan ilmu yang menggambarkan tentang bumi Atau tentang suatu wilayah tertentu Jadi, jika kita simpulkan Pengertian dari biografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang Makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan dan hewan Yang menghuni suatu wilayah tertentu Dibu ulang lagi ya Jadi, biografi ini merupakan gabungan dari dua ilmu Yaitu biologi dan geografi Dimana, jika kita simpulkan Biografi ini merupakan ilmu yang mempelajari Tentang tumbuhan dan hewan yang menghuni suatu wilayah tertentu Pada pembahasan kita kali ini Tentunya, wilayahnya ini adalah wilayah Jawa Barat Teman-teman, wilayah kita sendiri nih Kita akan membahas bagaimana sih Flora dan fauna Pada suatu wilayah Jawa Barat Oke, kita udah paham nih Apa itu biografi? Kita lanjut ke Bagaimana sih persebarannya Atau bagaimana flora dan faunanya Di Jawa Barat Oke, secara umum Ini ada persebaran flora dan fauna di Jawa Barat Dimana, provinsi Jawa Barat ini secara geografis Terletak di antara 6 derajat Hingga 8 derajat di tanggung selatan Dan 105 derajat Sampai 108 derajat hujur timur Dan, memiliki luas 3,7 juta hektare Dengan berbagai tipe ekosistem Oke, kita Kita review lagi nih Tentang ekosistem Jadi, tipe ekosistemnya ini Banyak nih teman-teman Di daerah Jawa Barat Di antaranya ada pegunungan Kemudian ada rawak Kemudian ada pantai Gitu Ekosistem itu sendiri teman-teman Adalah suatu sistem ekologi Yang terbentuk oleh hubungan Timbal balik Antara makhluk hidup dengan lingkungannya Jadi, misalnya Ibu kasih contoh ekosistem pegunungan Di ekosistem pegunungan ini Ada Di dalamnya itu Ada berbagai Biotik dan abiotik Kalau biotik ini Kalau teman-teman ingat Biotik ini adalah makhluk hidupnya Ada hewan, ada tumbuhan Sedangkan kalau Abiotik adalah yang terhidupnya Yaitu ada Tanah Kemudian ada air Ada suhu Ada udara Jadi, secara sederhananya nih teman-teman Ekosistem itu adalah Segala sesuatu nih Yang ada di Tadi, kalau kita ambil pegunungan Berarti segala sesuatu yang ada di pegunungan Entah itu makhluk hidupnya Atau Maksudnya atau Biotiknya atau Abiotiknya Mereka ini saling Saling Ada hubungan timbal balik Antara keduanya nih teman-teman Menuntuk suatu ekosistem Jadi Ekosistem di Jawa Barat ini Bermacam-macam Tadi Ada pegunungan Ada rawa Kemudian ada juga Pantai Nah, dengan adanya Keragaman ekosistem ini Ternyata mempengaruhi nih teman-teman Dari tingkat keanekaan agamannya Jadi Dengan adanya Keragaman Berbagai tipe ekosistem Otomatis Hewannya Dan tumbuhannya Atau flora dan tumbuhannya Juga Beragam Nah, ini ada ciri utama Dari Daratan Jawa Barat Ciri utama dari Daratan Jawa Barat ini Yaitu bagian dari Busur Kepulauan Gunung Api Secara sederhananya Teman-teman Busur Kepulauan Atau busur pulau ini Merupakan Selvata tipe Kepulauan Yang terdiri dari Rantai gunung api Jadi Di daerah Daratan Jawa Barat ini Terdiri dari Banyak Rantai gunung api Terdiri dari Banyak gunung-gunung api Nah Sehingga Mengibatkan iklim Di Jawa Barat ini Tropis Dengan curah hujan Rata-rata 2000 mm Per tahun Tropis ini Klimnya Seperti daerahnya ini Memiliki suhu yang hangat Dan Disinari Disinari oleh Matahari Sepanjang tahun Oke Kita masuk ke Persebaran flora Di Jawa Barat itu sendiri Ini teman-teman Jadi Terdapat 3.882 Jenis Spesies Tumbuhan Berbunga Dan Tumbuhan Paku Asli Jawa Barat Jadi Ada 3.882 Spesies Tumbuhan Bunga Dan Tumbuhan Paku Asli dari Jawa Barat Kemudian Terdapat juga 1106 jenis Dengan 51 jenis tumbuhannya Termasuk pohon Di antaranya nih Teman-teman Budang asing lagi Dengan pohon jati Atau Bahasa latinnya Tektona grandis Terus Ada pedada Sonerati alba Dan ada bakau Rizopora Mukronata Mungkin Teman-teman Budang asing nih Dengan bakau Tumbuhan bakau Jadi bakau ini Biasanya terdapat Di hutan bakau Atau-hutan mangrove Teman-teman Biasanya ada di Hutan bakau Atau-hutan mangrove Si bakau ini Tumbuh di daerah Air yang payau Dan dipengaruhi oleh Pasang surut air laut Jadi ini ada Jenis-jenis Atau Spesies Dari flora Yang biasa terdapat Di Jawa Barat Lanjut Ada persebaran fauna Di Jawa Barat Kalau tadi sudah flora Sekarang kita masuk ke Faunanya Atau hewan-hewannya Jadi Jawa Barat ini Seperti tadi Yang sudah kita bahas Bahwa Jawa Barat Didominasi oleh Pegunungan Itu tepatnya Di Jawa Barat Bagian Selatan Sehingga Dengan adanya Pegunungan ini Otomatis Flora dan fauna Di Jawa Barat ini Akan terlindungi Dan Akan Ada Akan melestari Jadi adanya Pelindungan dan pelestarian Ecosystem alami Dan Ada beberapa jenis Fauna langka Yang masih terdapat Di Jawa Barat Itu tadi Karena adanya Pegunungan Didominasi oleh Pegunungan Jadi Hewan-hewan ini Atau Tumbuhan-tumbuhan Lebih terlindungi Selestariannya Dan Di sini Terdapat 137 jenis Mamalia Daratan 22 jenis Di antaranya Adalah Spesies Endemik Jawa Yaitu Di antaranya Ada Surili Atau Bahasa latin Ada Presbitis Komata Kemudian Ada Oa Jawa Heolabates Moloch Dan Ada Macan Kumbang Oke Kita review sedikit Apa sih Spesies Endemik Ini Jadi teman-teman Spesies Endemik Ini Adalah Suatu Spesies Yang Biasanya Hanya tinggal Di satu Wilayah Tertentu Nah Dia Ada Di wilayah Tertentu Ini Yaitu Di Jawa Barat Karena Si hewan Ini Sangat Bisa Beradaptasi Atau Hanya Bergantung Pada Sumber Di Ekosistem Wilayah Tertentu Tentunya Di wilayah Jawa Barat Jadi Dikatakan Endemik Karena Si Hewan Sangat Bisa Beradaptasi Atau Hanya Bisa Bergantung Pada Ekosistem Atau Ekosistem Di Wilayah Tertentu Yaitu Di Jawa Barat Gitu Jadi Itu Adalah Pengertian Dari Spesies Endemik Nah Ternyata Teman-teman Spesies Endemik Ini Juga Termasuk Kelompok Spesies Yang Mudah Terancam Karena Mereka Mereka Ini Sulit Untuk Beradaptasi Di Habitat Lainnya Jadi Fauna Ini Atau Hewan Hanya Dapat Beradaptasi Di Habitat Tentu Saja Nah Kalau Udah Keluar Dari Habitat Lainnya Maka Ia Akan Terancam Terancam Untuk Sulit Untuk Beradaptasi Di Wilayah Selain Apa Yang Ia Bisa Hidup Habitat Mana Yang Bisa Hidup Karena Karena Adanya Ancaman Ancaman Lingkungan Atau Ancaman Keadaan Alam Kalau Misalnya Ia Berada Di Habitat Lain Ia Akan Terkena Penyakit Atau Selain Sebagainya Oke Kita Lanjut Ke Selanjutnya Yaitu Sosio Antropologi Wilayah Jawa Barat Kalau Tadi Sebelumnya Kita Sudah Membahas Tentang Bio Geografi Wilayah Jawa Barat Sekarang Kita Bahas Tentang Sosio Antropologi Sebelum Masuk Lebih Dalam Mengenai Sosio Antropologi Wilayah Jawa Barat Kita Harus Tau Dulu Apa Itu Sosio Antropologi Kita Bisa Lihat Dari Namanya Sosio Antropologi Dimana Sosio Antropologi Ini Merupakan Penggabungan Dari Apa Sosiologi Antropologi Kita Bahas Satu Oke Jadi Sosiologi Dan Antropologi Ini Ternyata Hampir Mirip Tapi Kalau Sosiologi Ini Lebih Melitikberatkan Pada Masyarakat Dan Kehidupan Sosialnya Yaitu Sosiologi Ini Adalah Suatu Coba Hidupan Sosial Yang Mempelajari Tentang Masyarakat Dan Kehidupan Sosialnya Sedangkan Antropologi Ilmu Suatu cabang Ilmu Sosial Yang Mempelajari Tentang Budaya Masyarakat Suatu Etnis Tentu Kalau Tadi Sosiologi Lebih Ke Masyarakat Dan Kehidupan Sosialnya Sedangkan Antropologi Lebih Ke Budaya Masyarakatnya Oke Jadi Kita Bisa Simpulkan Dimana Sosi Antropologi Ini Melakukan Penggabungan Dari Dua cabang Ilmu Yaitu Sosiologi Dan Antropologi Dimana Masyarakat Dipelajari Secara Utuh Baik Dari Segi Budayanya Maupun Dari Kehidupan Sosialnya Misalnya Kita Ambil Contoh Sosi Antropologi Di wilayah Jawa Barat Berarti Disini Akan Menitik Menitik Beratkan Pada Budaya Atau Kebudayaan Dari Masyarakat Jawa Barat Nanti Kita Akan Bahas Tentang Bagaimana Kesenian Tradisionalnya Bagaimana Kehidupannya Dan Bagaimana Interaksi Sosialnya Di Daerah Wilayah Jawa Barat Jadi Kita Simpulkan Bahwa Sosi Antropologi Ini Merupakan Gabungan Dua ilmu Yang Belajari Tentang Manusia Dan Masyarakat Jadi Dia Itu Pelajari Tentang Kehidupan Masyarakat Dan Budaya Dari Masyarakat Oke Lanjut Kita Masuk Ke Selanjutnya Ini Ada Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Barat Ternyata Masyarakat Jawa Barat Ini Dikenal Agamis Atau Religius Namun Relatif Terbuka Dalam Berinteraksi Dengan Nilai-nilai Baru Sehingga Karakteristik Sosial 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 Beragam Dan Jadi Teman-teman Disini Ternyata Masyarakat Jawa Barat Ini Merupakan Masyarakat Yang Agamis Dan Religius Masyarakat Ini Memegang Teguh Nilai-nilai Yang Diajarkan Oleh Agama Yang Dianut Penduduknya Diantaranya Ada Agama Islam Ada Agama Kristen Baik itu Katolik Maupun Protestan Hindu Maupun Buda Nah Kendati Demikian Kendati Banyaknya Agama Yang Dianut Oleh Masyarakat Jawa Barat Banyak Bermacam-macam Agama Yang Dari Jawa Barat Ternyata Masyarakat Jawa Barat Ini Merupakan Masyarakat Yang Relatif Terbuka Dalam Berinteraksi Dengan Nilai-nilai Baru Jadi Masyarakat Jawa Barat Ini Termasuk Masyarakat Yang Bisa Menerima Perubahan Dan Pembaruan Nilai-nilai Dari Dasar Kehidupannya Jadi Mereka Meskipun Religius Atau Masyarakat Jawa Barat Ini Masih Sangat Terbuka Dengan Nilai-nilai Baru Masih Toleransi Masih Ada Toleransinya Dengan Masyarakat Sekitar Seperti Itu Dengan Adanya Hal Tersebut Jadi Masyarakat Jawa Barat Ini Merupakan Masyarakat Yang Terbuka Dan Hidup Secara Dinamis Jadi Dengan Adanya Keterbukaan Dari Masyarakat Jawa Barat Ini Sehingga Masyarakat Bisa Hidup Lebih Terbuka Dan Dinamis Sebagai Bagian Dari Keseluruhan Wilayah NKRI Dengan Begitu Maka Berkembang Pula Sosial Budayanya Mulai Dari Gedung-gedung Kesenian Kemudian Pemberdayaan Kreatifitas Masyarakat Dan Sebagainya Jadi Karena Ada Keterbukaan Dari Masyarakat Jawa Barat Ini Sehingga Masyarakat Bersambung Berkembang Pengembangan Sosial Budayanya Nah Jadi Seperti Kita Katakan Sebagai Masyarakat Terbuka Ternyata Masyarakat Jawa Barat Ini Juga Tidak Menolak Kehadiran Penduduk Dari Luar Untuk Hidup Saling Menghargai Jadi Mereka Masih terbuka Bagi Masyarakat Di luar Dari Jawa Barat Untuk Hidup Saling Menghargai Jadi Dengan Adanya Keterbukaan Menerima Masyarakat Di luar Wilayah Jawa Barat Sehingga Masyarakat Jawa Barat Ini Meningkat Pula Jumlah Imigrasinya Yang Menyebabkan Penduduk Wilayah Jawa Barat Semakin Beragam Atau Semakin Heterogen Nah Ternyata Dengan Adanya Keberagaman Masyarakat Ini Juga Berdampak Positif Bagi Daerah Jawa Barat Yaitu Berperan Positif Pada Pembentukan Sumber Daya Manusianya Yang Lebih Unggul Lebih Mandiri Lebih Berdaya Juang Inovatif Dan Kompetitif Gitu Jadi Dengan Adanya Keterbukan Dari Masyarakat Jawa Barat Ini Berdampak Positif Juga Bagi Pengembangan Sosial Budayanya Bagi Sumber Daya Manusianya Jadi Sumber Daya Manusianya Lebih Unggul Oke Teman-teman Setelah Tadi Kita Belajar Bersama-sama Mengenai Biografi Dan Sosial Untuk Wilayah Jawa Barat Sekarang Teman-teman Waktunya Untuk Menjawab Lima Pertanyaan Dari Ibu Ini Ada Lima Pertanyaan Teman-teman Bisa Langsung Jawab Di Buku Tulis Masing-masing Langsung Jawabannya Saja Dari Satu Sampai Lima Tulis Jawabannya Di Buku Tulis Masing-masing Setelah Teman-teman Selesai Menjawab Kemudian Teman-teman Foto Foto Yang jelas Teman-teman Tulisan Kalian Jelas Kemudian Tulisannya Jelas Dan fotonya Jelas Kemudian Kalian Kumpulkan Jawaban Kalian Di Upload Di Google Classroom Di Penugasan Ini Kalian Upload Jawabannya Langsung Oke Ini Tugas Untuk Pertemuan Hari Ini Dan Kalian Bisa Kumpulkan Hari Ini Juga Bagi Teman-teman Yang Tepat Waktu Dalam Kumpulkan Tugas Akan Ada Poin Yang Lebih Baik Dibanding Teman-teman Yang Telat Dan Saya Harap Teman-teman Semua Tepat Waktu Untuk Mengumpulkan Tugas Saya Tunggu Hari Ini Tugas Semoga Apa Yang Kita Pelajari Tadi Bermanfaat Dan Dapat Dipahami Dengan Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh